Itu yang mereka minta, tidak naik tidak turun 20 derajat celcius, mau musim dingin ada alat pemanas yang 20 derajat celcius, mau musim panas ada pendingin yang tetap membuat suasana ruangan itu 20 derajat celcius, mampukah kita? Nah, jadi saya rasa seperti apa yang dikatakan Bung Ju Hendri tadi, tahu sejauhlah kalau kita mau mengungkap di sini, ini sangat sensitif dan tidak ada satupun kerajaan Melayu Sumatera Timur yang sekaligus adalah kerajaan Islam, tidak ada satupun, tidak ada satupun. Mana ada kerajaan Melayu yang tidak bersendihkan Islam, tidak satupun, sangat sensitif sekali, kalau ini kita, makanya saya yakin Bung Yudistira ketika kami ngomong-ngomong, saya membayangkan akan keluar novel yang seperti ini, ternyata keluar seperti ini, baru saya pahami dia sangat berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati. Makanya apa yang dia lakukan, dia beri kita tugas, dia beri kita PR, dia beri kita pendapat, adis itu jagonya Yudistira, itu harus kita akui. Tidak mau dia menyimpulkannya, tidak akan. Jadi, begitu juga dengan pertanyaan Bung Yudri. Saya juga tidak akan menyimpulkan pertanyaan itu, karena itu sangat sensitif. Itu saja, terima kasih. Baik, kawan-kawan. Gimana? Ini para... Iya. Dalam diskusi terbuka, sesuatu yang sensitif, jangan dibuka. Nanti bisa membuat orang gairah bertanya lebih banyak, susah juga gitu ya kan. Kalau udah gairah bertanya kuat, sensitif pula ya kan. Terjadilah huru-hara, kan susah. Dibilanglah kita pengacau. Ternyata sastra itu sangat mengacau pikiran orang, kan gitu. Makanya dilarang baca sastra. Kenapa sastra-sastra lama itu? Katakanlah Pram atau Rendra pernah dilarang baca puisi. Karena ternyata sastra itu bisa mengajak orang, selain mengajak kebaikan, juga bisa ngajak perang. Ngajak ribut. Kira-kira gitu. Kalau puisi, di jaman jahiliah, itu dipakai untuk memanas-manasi prajurit. Kira-kira gitu. Jadi kalau prajuritnya udah lemah, dibacakanlah puisi. Peranglah kabilah-kabilah itu kan, gara-gara puisi. Jadi puisi bisa dipakai untuk apa saja. Cuma gak bisa dipakai untuk membayar kopi di literasi. Baik, kawan-kawan. Kira-kira ada lagi? Ini perlu juga ini. Aku sudah menyodorkan ke Bang Sewa, tapi Bang Sewa lontak. Angkat tangan kan gitu. Gimana? Bang-bangah lihat ada pertanyaan?